Jokowi Dodo Menurut Prio menguatnya politik identitas membuat Jokowi memiliki kelemahan dari sisi pemilih umat Islam Jokowi bagus memilih cawapres yang memiliki citra mampu menambah elektabilitas dari umat Islam Jika ada cawapres yang mampu selesaikan masalah ini tentu akan menjadi peluang besar Karena orang perkasa dan memiliki posisi menguntungkan akan terpeleset kalau salah pilih Ucapnya di kantor ICMI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Maret 2018 Oleh karena alasan itu Prio Budi Santoso menyarankan beberapa nama untuk digayat Jokowi sebagai pasangan cawapres dari kalangan Islam Prio menyarankan nama mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidikiyeh Putusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antara gama dan peradaban Bin Syamsuddin Dan mantan ketua MK lainnya Mahfud MD Pak Jimli dan Pak Mahfud MD punya citra Islam yang kuat Bisa menyelesaikan masalah hukum yang dianggap masih belum sempurna Sementara Pak Bin Syamsuddin mempunyai kedekatan dengan Presiden dalam tugas yang diimbannya sekarang Sayang kalau karena tak punya modal dan parkol kemudian sosok-sosok seperti mereka dikesampingkan Tegasnya Selain tiga nama itu Prio juga menyebut nama potensial yang bisa digayat Jokowi sebagai cawapres yang juga bisa menghimpun suara dari umat Islam Ada nama Gatot Nurmantio yang juga potensial Jika yang bersangkutan memilih jalur partai politik Sementara ada nama ketua umum Golkar, Irlanda Hartarto yang juga memiliki karakter kuat sebagai calon presiden, katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!